Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seumur umur, saya belum pernah ketemu air ketuban yang bau seperti itu. Baunya seperti bau mayat yang membusuk. Astagfirullahaladzim. Apa bayinya selamat, Bu? Saya juga tidak tahu, Kok. Sebaiknya kita terus memohon keselamatan kepada Allah. Bu Bidan! Wuiwin, Bu Bidan! Dia tidak kuat menahan sakit, Kok. Sakit! 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 Ma! Sayat Ma! Ya Allah! Ampunilah. Duasa istri saya, Allah. Kok, Makmu kemana? Kok belum datang-datang? Lagi di perjalanan, Bu. Ma! Assalamualaikum. Kok baru pulang sih? Kemana aja? Pulang sampai malam begini? Eh, Mas. Ya, Teh. Aku baru beli cincin. Bagus nggak? Mas. Aku tuh ngajak ngomong. Bagus nggak cincinnya? Kok diem aja sih? Kamu nih. Suami lagi pusing kok malah ngebahas cincin. Kok nggak boleh sih ngomongin cincin? Ya, aku malas aja ngebahas hal yang nggak penting. Nggak perlu gimana. Ini tuh cincin baru. Kamu tahu nggak harganya? Mas. Kamu kenapa sih? Aku baru aja dipecat. Dipecat gimana? Dipecat ya, dipecat. Berarti besok aku nggak kerja. Dan aku nggak dapat gaji lagi. Juh, gawat. Kalau suamiku dipecat, dari mana aku bisa beli gelang buat pasangan cincin ini, ya? Aduh. Gimana yang nanti menjawab pertanyaan ibu-ibu itu? Tuan. 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 Terima kasih. Kemarin kata jengwiin mau beli gelang ini, kok malah nggak jadi? Aduh, gimana ya? Mungkin lain kali aja deh. Lain kali? Katanya kemarin hari ini. Bagaimana sih? Iya, gimana sih jengwiin ini? Kemarin semangat banget mau ngambil. Kok sekarang dibatalin sih? Aduh, bukan begitu. Cuman kayaknya gelangnya nggak cocok deh ke saya. Kok saya kurang srek gitu? Aduh, tahu begitu. Ngapain juga saya mau bawa gelang ini? Berat-beratin aja. Makanya, Bu Ratna, pastiin dulu pembelinya. Baru barangnya dibawa. Tapi, Bu Dewi jadi kan beli gelangnya besok? Jelas dong, saya kan sudah mesan. Ya, syukurlah kalau begitu. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Ya nggak mungkin lah, Bu Ratna. Saya ini kan bukan tipe orang yang tak suka menepati janji. Loh, 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 jengwiin ini mau kemana? Biarin aja, Bu Dewi. Orang nggak punya duit aja kok pakai pesen-pesen barang segala. Iya kan, Ibu-Ibu? Iya. Gimana sih? Kok jadi nggak jelas gini? Gimana kerjanya? Mas cari kerja lagi dong. Iya. Aku kan abis pulang dari cari kerja. Bukan dari main-main. Terus dapet kerjaannya? Iya, mungkin sekarang belum. Cari kerja kan nggak gampang. Udah tahu susah cari kerja. Kenapa juga harus berhenti? Win, aku nggak berhenti, tapi aku dipecat. Siapa suruh mau dipecat? Iya, nggak ada yang nyuruh. Mereka yang pecat aku. Kamu nih kayak nggak ngerti aja ya. Gimana aku mau ngerti? Mas aja sebagai kepala rumah tangga nggak jelas kerjaannya. Udah deh, kamu jangan mancing-mancing kayak gitu. Siapa sih yang mancing-mancing? Kamu tuh dari tadi ngomong terus nyerocos. Nggak berhenti-berhenti. Aku nggak akan berhenti. Karena kita udah nggak punya uang lagi. Makanya, kalau kerja itu yang benar. Jangan males-malesan aja dong. Hah? Win? Ada apa, Win? Ya udah, kalau nggak ada apa-apa. Mak kira ada barang jatuh. Oh iya, Win. Jangan lupa ya, sayur isemnya nggak usah dipedesin. Iya, udah tahu. Ya, mami, G. Gitu ya. Hmm, kalau suamiku belum dapet kerjaan, aku nggak bisa beli perihasan lagi deh. Aduh, gimana ya? Apa yang harus aku jual? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji Imron. Ada apa, Bu Bidan? Keliatannya kok serius amat. Itu loh, Pak Haji. Tulisan itu. Dijual? Iya, makanya saya bingung. Ini kan tanahnya Ma'iem. Kenapa dijual ya? Memangnya Ma'iem tidak pernah bercerita sama Bu Bidan tentang rencana menjual tanah. Dia nggak pernah nyinggung kalau tanahnya mau dijual. Masa sih? Benar, nggak pernah. Kenapa ya? Ada apa sebenarnya ya? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Ah, baiklah, Bu Bidan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum, Bu Bidan. Waalaikumsalam. Baiklah. Ma'iem. Ma'iem mau ngejual tanah? Jual tanah? Nggak tuh. Tadi saya lihat pelangnya. Di tanahnya Ma'iem itu. Saya nggak pasang pelang di tanah saya. Bener ini Ma'iem? Kalau Ma'iem nggak percaya, coba deh nanti kalau pulang lihat ke sana. Saya kan yang punya tanah. Masa saya nggak tahu kalau tanah saya mau dijual. Itulah, tadi saya juga heran sama Haji Imron. Selama kerja di sini, kan Ma'iem nggak pernah cerita kalau mau ngejual tanah. Jangan, jangan. Kenapa Ma'iem? Enggak, saya cuma berpikir, jangan-jangan ini ada hubungannya sama koko, suaminya Wiwin. Dia kan barusan di PHK dari kantornya. Ya bisa jadi. Tapi, masa sih orang kaya koko? Mau ngejual tanah mertuanya nggak minta izin terlebih dahulu? Itu dia. Saya juga bingung. Ya sudah lah, Ma'iem. Yang penting Ma'iem sudah tahu apa yang terjadi. Saya kan nggak enak kalau terlalu ikut campur urusannya Ma'iem nanti, ya? Nggak apa-apa, Bu Bidan. Saya terima kasih banyak. Saya beres-beres di belakang dulu, ya? Ya. Siapa ya yang nekat mau ngejual tanah itu tanpa seizinku? Terima kasih. Tidak jual, tapi Ma'am setuju kan? Jangan sampai ya Ma'am nggak setuju ya. Kita ini udah nggak punya pilihan lain, Ma. Mau ngandelin Mas Koko? Hah, sekarang aja dia udah nggak kerja. Ma'am nggak setuju. Itu kan tanah abangmu turun-temurun. Iya, Wiwin juga ngerti, Ma. Tapi lihat dong keadaan hidup kita. Pas-pasan banget, kan? Kita kan masih bisa makan, masih bisa nyekolahin Andi. Sudah cukup, kok. Ya nggak cukup dong, Ma. Wiwin kan perlu bergaya. Mas, ya Allah, Wiwin. Masa kamu tega sampai mau ngejual tanah? Cuma gara-gara pengen bergaya. Ya jelas dong, Ma. Mana gimana sih? Hah, udahlah. Pokoknya Ma'am harus setuju. Enggak, Wiwin. Ma'am nggak setuju. Ma'am gimana sih? Ya jelas, Ma'am nggak setuju. Orang abamu dulu sebelum meninggal selalu berpesan supaya jangan pernah menjual tanah warisan itu. Tapi, Ma'amu itu mendapat amanah dari engkong buyutmu dulu. Hah, Ma'am nih. Jadi kampungan banget sih. Ma'am jajan, Ma'am Andi mau jajan. Andi? Andi lihat nggak kalau Mama lagi ngobrol seluuh sama Nenek? Ma'am Andi mau jajan, Ma. Enak. Makasih ya, Nek. Dasar Mama pulih, Pe. Eh, kurang ajar kamu. Kecil-kecil udah nggak hormat sama orang tua. Ya semestinya, kamu nih ngerti jalan pemikiran Ma'am tuh kayak gimana. Loh, gimana sih? Harusnya Ma'am dong yang ngerti jalan pemikiran kita. Ah, lagian tanah itu nantinya juga diwarisin ke aku. Ya, tapi nggak bisa begitu dong, Win. Tanah itu kan masih atas nama Ma'am. Dan kamu nggak bisa ngejualnya. Eh, Mas. Aku ini anaknya Ma'am. Satu-satunya lagi? Iya, aku ngerti. Tapi, aku jadi bingung ngejelasin ke kamu. Ah, gitu aja kok bingung sih. Udah deh. Sekarang, pokoknya saya mau tanya sama Mas. Mas ngedukung aku nggak ngejual tanah itu? Hah, gimana aja sih? Kalau aku sendiri sih, aku nggak berani tanpa si izin Ma'am. Tapi Mas tuju kan? Aku bener-bener nggak setuju. Ma'am kan pernah bilang, kalau tanah itu adalah amanah Bapak. Jadi tanah itu nggak semestinya untuk dijual. Ah! Ah, serang. Ah. Ya Allah. Tunjukkanlah kami jalanmu, Ya Allah. Bebaskanlah kami dari segala beban berat dari kehidupan ini yang kami tidak sanggup untuk menanggungnya. Kami hanya berserah kepadamu. Lu mohon pertolonganmu. Amin. Amin, Ya Rabbal Alamin. Astaga, Allah, dia. Kenapa, Win? Nggak tahu, Mak. Beri Win enak banget. Memuntah terus. Kalau gitu, kita ke klinik sekarang. Yuk, yuk periksa. Ma'am. Bagaimana keadaan Wiwin, Bobidan? Hari ini Ma'am nggak usah masuk kerja dulu, ya? Nggak apa-apa kok. Terima kasih banyak. Tapi gimana hasil pemeriksaannya, Wiwin? Kenapa, Bu? Mak, putri emak positif hamil. Alhamdulillah. Berarti Andi mau punya adik lagi, Bu. Usia kandungannya sekarang sudah satu bulan, Mak. Terima kasih banyak, Bobidan. Pokoknya, Mas harus kerja lagi. Win enak mau tahu, ah. Iya, Win. Aku pasti kerja. Kamu juga bantuin doa, dong. Biar aku cepat dapat kerjanya. Kok nyuruh-nyuruh, sih? Kamu sendiri, dong, yang doa? Ya udah, jelas dong kalau aku berdoa, Win. Nah, gitu, dong. Jadi jangan misalnya nyuruh-nyuruh aja. Kamu, nih. Mas harus kerja lagi. Nanti kita punya uang dari mana buat lahirin anak ini. Kamu tuh jangan terlalu dipikirin, Win. Tenang. Karena Allah itu sudah mengatur segala sesuatunya. Yang penting, kita harus tetap berikhtiar. Berusaha keras. Dan hasilnya, pasrahin sama Allah. Dikit-dikit, Allah. Dikit-dikit, Allah. Emangnya Allah bisa memicahkan masalah kita apa? Astagfirullahaladzim, Win. Kamu, nih. Jangan sembarangan ngomong kayak gitu. Nggak baik. Ya? Ya, nggak ada cara lain lagi, deh. Suamiku juga belum dapat kerja. Sementara kehamilanku kira-kira besar. Moga-moga aja deh, ada yang ngobel di tanah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hasil tesnya, Kak? Alhamdulillah, Mak. Saya diterima kerja. Alhamdulillah. More, Papa kerja lagi. Papa bawain mainan buat kamu. Ayo kita buka di kamar. Yuk. Win. Suamimu itu lho dapat kerjaan. Alham, Mak. Biasa aja lagi, Mak. Kok gitu? Sehebat apapun kerjaannya mas Koko, tetap aja. Dia nggak bisa ngebiayain gaya hidup ubi. Kamu nggak boleh gitu, nak. Ya emang seperti itu terus, kan? Paling juga kerja gajinya berapa sih? Nggak cukup. Keput biaya melahirin aku sama biaya dana-dana. Keput biaya hidup ubi. Bagus, Pak. Tapi, Pak, kira-kira kapan Bapak akan membeli tanah ini? Secepatnya, Bu Windy. Kalau surat-suratnya komplit, langsung saya bayar. Kalau untuk urusan itu sih, saya pasti akan siapkan secepatnya kok, Pak. Baguslah kalau begitu. Saya permisi pulang dulu. Ya. Jangan lupa, secepatnya saya tunggu kelengkapan surat-suratnya. Pasti, Pak. Dan juga, Bapak jangan kelamaan ya beli tanah ini. Soalnya yang berminat sama tanah ini sudah banyak sekali, Pak. Itu pasti, Bu Windy. Pasti. Mari. Mari, Pak. Sebentar lagi aku akan kaya. Dan aku akan membeli pria asan yang bagus-bagus. Biar ibu-ibu Arisa pene bingung semua. Waktu itu kok Jeng gak jadi beli? Gimana sih, Jeng? Waktu itu keadaan keuangan saya sedang tidak stabil, Mbak. Kok bisa begitu sih, Jeng? Ya bisa dong, Mbak. Jadi, waktu itu saya sedang lihat ada peluang bisnis yang bagus. Ya, jadinya saya investasiin aja semua uang saya ke sana. Investasi apa, Jeng? Mbak-Mbak mah gak akan tertarik sama begitu-begituan. Jadi, Jeng ini rupanya lagi melebarkan sayap nih. Kalau begitu, kapan-kapan saya kenalin ya, Jeng? Saya teman saya. Teman saya itu jago bisnis juga loh. Wah, bagus banget, Mbak. Soalnya saya itu adalah orang yang paling suka berkenalan dengan teman-teman baru yang berpikiran maju. Makanya, kita merasa kirangan loh. Waktu Jeng Wiwin tidak jadi beli gelang itu. Mbak Ratna nih, bisa aja deh. Tapi bener ya, pas habisan bulan depan nanti, Jeng Wiwin sudah punya uang. Bener deh, Mbak. Pokoknya Mbak Ratna siapin semua gelang-gelang yang mau saya beli ya, biar saya buorang semua. Terima kasih telah menonton! Loh kok, ini atas nama Bu Sariem, sedangkan ibu kan namanya Windy. Memang benar, Pak. Bu Sariem itu adalah ibu kandung saya. Saya mengerti. Begini, Bu Windy. Kalau ibu Sariem masih hidup, dialah yang berhak menjual tanah ini. Ya, setidak-tidaknya atas persetujuannya. Tanpa itu nggak bisa, Pak. Tidak bisa, Bu. Ibu tidak berhak menjual tanah ini. Kecuali ada izin dari dia. Oh, gitu ya. Terus kira-kira apa dong, Pak, yang saya mesti lengkapi? Sebaiknya ibu membuat surat kuasa yang ditanda tangan di ibu Sariem. Atau bisa juga dengan cap jempol. Nah, itu baru sah. Jempol ya, Pak? Iya, jadi ini nggak bisa. Lagi bersih-bersih nih, Jeng. Eh, Mbak Dewi, Mbak Ratna. Dari mana nih? Habis nganterin pesanan ibu di sebelah sana. Oh ya, Jeng. Jadi kan beli gelangnya? Ya, jadi dong. Saya kan udah pesan. Masa Mbak nggak percaya sih sama saya? Ya, enggak lah, Jeng. Soalnya yang naksir gelang itu banyak. Termasuk ibu tadi. Iya loh, Jeng. Ibu tadi naksir berat loh sama gelang yang Jeng Wuywin pesan. Malahan ibu tadi sempat nyobain ya, Bu Ratna, ya? Iya, Jeng. Saya bilang aja, kalau gelang yang itu sudah ada yang pesan. Tapi, dia nggak jadi beli, kan, Mbak? Ya, enggak lah. Masa saya mau nomor 2-kan ibu Wuywin? Ya, Jeng? Ya, maksudnya ibu Ratna itu, dia cuma mau ngingetin. Jangan sampai pas Arisa nanti, ibu Wuywin kelupaan. Ya, nggak akan dong. Kalau saya sudah janji, saya pasti akan tepati. Janji ya, Jeng? Kalau begitu kami pamit dulu ya, Jeng, ya? Iya. Mari. Lihat aja nanti kalau aku sudah menjual tanah itu. Aku borong semua gelang-gelangnya. Mertu merasakan. Nek, ajarin Andi PR dong. PR apaan? Ini, Nek. Iya, Nenek nggak bisa baca, Ande. Kalau menulis? Apalagi menulis. Nenek kan nggak pernah pegang-pegang pensil begitu. Terus gimana dong? Besok kan PR-nya harus dikumpulin. Gimana ya? Sama Mama aja ya? Kan Mama lagi di kamar. Iya, sama Mama di kamar. Ya, belajarnya. Andi, tunggu ya. Nanti Mama bantuin. Hmm, aku harus mendapatkan cip tangan itu. Ayo, salam sama Nenek. Mau berangkat sekolah ya? Yang pinter ya. Ma, aku jalan dulu ya. Ayo, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ma, masuk dulu yuk. Nanti dulu tanggung, masih nyapu. Udah, sini Wemen ada perlu. Ada apa sih? Udah, nggak apa-apa. Yuk. Apaan sih? Ini, Ma. Apaan nih? Wemen dapat undangan dari Ibu-Ibu Arisan. Supaya Wemen bisa ikut, Ma harus kecap jempol Ma di sini ya. Pake cap jempol segala? Iya, cap jempol. Jadi acaranya siang ini di rumah Mbak Dewi. Supaya ikut, harus bawa undangan ini. Undangan kok pake cap jempol segala, Win? Ah, Ma. Gimana sih? Mau nggak? Isinya apaan tuh? Alam, Ma nih nggak percaya banget sama Wemen. Udah, ini isinya undangan doang. Mau ya? Seri tangannya. Nah, Kak. Sudah, selesai. Gimana aja kok susah sih, Ma. Ini, Pak, tanya, Pak. Sebentar. Iya. Saya periksa dulu. Kalau ini, baru benar, Bu. Sah. Sebentar, Bu. Saya ambilkan uangnya. Iya, Pak. Iya. Ini uangnya, Bu, ya, semuanya. Ibu, tanda tangan di sini. Pak, ya. Sudah, Pak. Saya cek aja apa uangnya, Pak. Silahkan, silahkan. Wah, sudah, Pak. Saya sudah pasti percaya. Pas, Pak. Pasti pas, Bu. Saya sudah hitung. Kalau kurang, Ibu bisa balik lagi kemari. Pak, kalau gitu, saya pulang dulu ya, Pak. Mari, Pak. Makasih ya, Pak. Hati-hati, Bu, ya. Pak, Andi. 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 Lihat, deh. Mama, bawa belanjaan buat Andi. Lihat. Mau ambil baju, dipakai. Bagus, deh. Lihat. Andi suka. Lihat. Coba. Bagus, deh. Kalau mama beliin pakaian kayak begini, Andi pasti senang, deh. Ya, iya, dong. Harus senang. Lihat. Bagus, kan? Suka, Andi. Suka, kan? Aman. Tuh. Eh. Pak, lihat, Pak. Aku mau sholat dulu. Ya. Coba yuk. Yang mana dulu, nak? Ini. Yang ini? Boleh. Yang ini. Kenapa sih? Lihat ini serius banget. Aku cuma heran aja. Kamu nih dapet uang dari mana sih? Buat belanja sebanyak itu? Ya, biasa lah. Namanya juga bisnis. Bisnis? Bisnis? Bisnis apa? Itu. Bisnis ibu-ibu Arisan. Udahlah. Mas gak akan ngerti, deh. Yaudah. Kalau mau kasih tau. Berikan aku hidayamu. Wah, wah, wah. Jeng Wiwin ini pantas banget loh, jeng. Pake gelang itu. Waduh. Serasi sekali dengan kulit Jeng Wiwin. Ah, Mbak Ratna bisa aja deh. Ya, jelas pantas, jeng. Dari tempoh hari juga saya udah yakin banget. Kalau gelang itu cocok di tangan Jeng Wiwin. Untung aja kemarin gak keburu dibeli orang. Iya ya, yang penting kan saya sudah beli ya, mbak. Ya, syukurlah kalau begitu, jeng Wiwin. Kenapa, Mbak Ratna? Kok batuknya seperti dibuat-buat sih? Anu, jeng. Anu apa? Uangnya ya? Tunggu ya. Ini uangnya. Coba tolong, dihitung dulu. Nanti kurang lagi. Terima kasih, Ajo. Loh, Pak. Kok pasang batuk di sini? Ini kan tanah saya. Sekarang tanah ini sudah milik saya. Saya baru saja membelinya. Ini tanah saya, kok. Saya masih punya surat-suratnya, Pak. Maaf, nama ibu siapa? Sariem. Ibu Sariem. Begini, ibu. Tanah ini sudah dijual kepada saya kemarin. Dijual? Iya. Siapa yang ngejual? Sama Windy, anak ibu. Enggak. Ibu ini gak jual tanah itu, kok. Pahal. Kamu mau putih? Hah? Emak lihat sendiri orang yang masang patok di tanah itu. Dan dia mengaku dia membeli tanah itu dari Rindi. Gak mungkin. Gak mungkin gimana? Kalau kamu seperti ini terus, ibu laporin ke polisi. Laporin aja. Wiming gak takut, kok. Masih nyaut. Bukannya malah sadar. Kamu gak ngerti juga akibat dari perbuatan kamu. Kamu sudah menjual tanah warisan. Kamu. Kamu penipu. Kamu anak kurang ajar. Bukannya tanah itu juga nantinya jadi milik Wiwin. Jadi Wiwin bebas dong. Mau ngapain-ngapain aja. Iya, tapi sekarang tanah itu masih atas nama emak. Masih atas nama emak. Kamu gak ngerti juga. Bukannya emak yang gak pernah ngertiin Wiwin. Sadar dong, mak sadar. Wiwin itu anak satu-satunya emak. Jadi Wiwin juga punya hak atas tanah itu. Lagi pula. Ntar lagi emak juga bakal mati. Astagfirullahaladzim. Wiwin. Kamu mau jadi anak durhaka? Emak tuh yang durhaka. Wiwin nyesel jadi anaknya emak. Kau gitu. Dulu Wiwin gak akan ngaku. Kalau emak orang tuanya Wiwin. Kamu bener-bener anak durhaka. Kamu berdosa sama emakmu. Lah, dosa apaan? Wiwin gak takut sama dosa. Emak tuh yang keterlaluan. Iya, emak. Wiwin. Kamu sedang ambil, Wiwin. Kamu bener-bener anak durhaka. Emak kutub kamu supaya susah melahirkan. Supaya kamu tahu bagaimana susahnya punya anak. Sabar ya, Wiwin. Saya siapin alat-alat dulu. Cepat, Wiwin. Cepat saya ngaku. Cepat, Wiwin. Iya, saya cepat. Sebentar ya. Sakit. Gimana kok? Masih belum ada perubahan, ma? Wiwin. Wiwin. Ini, emak Wiwin. Ma. Ma. Ma Wiwin sakit, ma. Wiwin sakit. Ma Wiwin gak tahan. Ma sakit. Makutub kamu supaya susah melahirkan. Supaya kamu tahu bagaimana susahnya punya anak. Ma sakit. Sebenarnya ada apa dengan Wiwin bubidan? Sudah empat hari belum juga melahirkan. Dia mengalami kelainan kandungan, Pak Haji. Kelainan kandungan? Maksud bubidan? Ya, kalau dihitung secara bukaan, seharusnya dia sudah melahirkan sewaktu hari pertama dia di sini, kok. Terus bayinya gimana, Bu Bidan? Saya sendiri juga tidak tahu, Mak. Jalan keluarnya gimana, Bu? Masa kita harus nunggu kayak gini sih? Saya sudah berusaha, kok. Tapi, kalau sampai hari ini dia tidak mengalami kemajuan, kita harus segera membawanya ke rumah sakit di kota. Apa gak sebaiknya di sini aja, Bu? Karena dia harus menjalani operasi sesar, kok. Dan itu harus di rumah sakit. Gimana? Baik, Bu Bidan. Kalau emang itu satu-satunya jalan keluar, kita bawa Wiwin ke kota. Bu Bidan, tolong Wiwin, Bu. Mak Yam, tolong bersihkan bayi ini, Mak Yam. Bu Bidan, tolong Wiwin, Bu. Wiwin sudah tiada, kok. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Ya Allah, Wiwin. Wiwin? Kak, kenapa kok? Mak, Wiwin, Mak. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Wiwin. 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 Wo wang. Wewwin. Mi. Wiwwin. Wiwimin. Mi. Wiwacing. Ava. Our Rings is soetang. Biwiss. ужас. friendly, Man, ada air Man Udah terus aja, banyak ngomong loh Man, air lagi Hah, air lagi Man, gue udah lama aja di tukang gali kuburan Tapi gak pernah seperti ini Iya ya, malah airnya tusuk lagi Man, kalau begini baunya, bisa-bisa kita yang mati Ah, udahlah, cepetan kita selesaiin, ayo Sudah lama iya, bu Nikhlaskan saja kepergiannya, bu Ini sudah takdir Allah Oh, bagaimana kalau kita berangkatkan sekarang? Baik, Pak Haji Bu, saya titipkan baik ini, bu Ya Andi, kamu jagihin dedik ya Eh, bapak-bapak, untuk mempersingkat waktu sebaiknya jenazah kita berangkatkan Tolong dipersiapkan keranda dan sebagainya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Kok airnya bisa nyemprot begini, Man? Udah gitu, bawa busuk lagi, Man? Saya juga bingung mau ngapain Apa kita ciduk aja ya? Yaudah, pakai ember ini aja Man, dari tadi kita cidukin, gue nggak bisa Habis airnya, Man Iya, iya Waduh, gimana nih? Udah, Man Mendingan kita istirahat dulu Ya Nanti kalau jenazahnya datang, gimana? Kita bisa ngedapat bayaran Udah, nggak usah dipikirin Kita naik dulu Ya Naik dulu Naik dulu Naik dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam, Paji Salam, Paji Bagaimana? Apa sudah bisa dimakamkan? Ada musibah, Paji Musibah apa? Tanah yang selalu saya gali, selalu keluar air, Paji Iya, Paji Terus airnya bau busuk, Paji Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Apa tidak bisa diakalin lagi? Saya sudah berusaha, Paji Tapi airnya ngalir terus, Paji Masya Allah Bagaimana, Pak Ustaz? Ini ada yang aneh Setiap kuburan digali, luar air Sudah gitu, bau lagi Jadi menurut ibu dan kokok, bagaimana? Kita kuburkan saja, Pak Ustaz Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Marilah kita kembalikan segala sesuatanya kepada Allah SWT Mari kita berdoa, memohon kekuatan dari Allah Mudah-mudahan pemakaman ini bisa berjalan dengan semestinya Ya Allah, maafkanlah Wimwin, anak saya Dia memang pernah menyakiti saya Bahkan dia menolak saya sebagai emaknya Tapi akunilah dia, Ya Allah Terimalah ia di sisimu Terimalah ia di tempat yang layak Amin Bismillahirrahmanirrahim Bapak-Bapak, mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Malam merangka, menembus wajah Baiklah, batas akhir selalu ada Hidup yang fana, penuh curiga Kiamatlah batas akhirnya Allah ya Rabbi, panutan hati Berikan aku hidayahmu Dalam pasmamu Aku bersimpu Berikan aku hidayahmu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax